Halo teman-teman, balik lagi di channel saya, Gusjo Gaming Hari ini saya akan bermain Contra Iterna lagi yang versi China Jadi hari ini saya akan mereview salah satu hero yang akan keluar di server Garena Dalam waktu dekat, siapa dia heronya? Inilah dia, review hero of the day Oke, jadi inilah dia heronya Namanya adalah Jin ya, Jin itu Jadi nanti akan segera hadir di Garena untuk hero ini Jadi tunggu aja ya Oke, jadi hero ini adalah support ya Jadi tipenya adalah support Nanti akan saya coba langsung lah ya Oke, tanpa basa-basi lagi kita lihat preview skillnya sekarang Oke, kita sudah di preview skillnya teman-teman Jadi kita langsung lihat skill pertamanya ya Jadi hero ini skill pertamanya akan melemparkan sebuah bunga Dan bisa mantul-mantul ke musuh ya Dan bunga itu juga bisa membuat stun musuh Jadi bagus banget sih untuk skill satunya ini Oke, sekarang kita masuk ke skill duanya Oke, kita masuk ke skill keduanya sekarang Jadi hero ini akan melemparkan payungnya Dan membuat sebuah area teman-teman Dan teman-teman jika berada di area tersebut Akan mendapatkan buff shield dan buff speed ya Jadi hero kita dan hero teman kita Akan mendapatkan buff shield dan buff speed Dan jika musuh berada di area payung tersebut Musuh akan mendapatkan efek slow Dan sekarang kita akan masuk ke passive skillnya Jadi passive skill hero ini ada 4 teman-teman Ada 4 passive ya Oke, jadi passive skill yang pertama dari hero ini adalah Jika teman-teman mengeluarkan skill 1 yang bunga itu Jika terkena musuh Bunga itu akan memecah menjadi penyak ya Dan memberikan damage ke musuh Jadi lumayan banget sih Kayak L7 ya jadinya Weapon yang diperlukan untuk membuka passive skill ini adalah Ion Argan ya teman-teman Yang bintang 3 Terus kita masuk ke passive skill yang kedua Oke, jadi passive skill yang kedua ini Saat hero ini mengeluarkan payung Dan musuh berada di area kita Musuh akan terkena efek silent juga ya Selain efek slow Musuh akan terkena efek silent Jadi musuh yang terkena efek silent Tidak akan bisa mengeluarkan skill ya Jadi ini benar bagus sih Untuk membuka passive skill yang kedua ini Teman-teman memerlukan Cross blue yang ungu Bintang 3 Dan Cannon B ya Cannon yang biru Bintang 2 Oke, jadi kita masuk ke passive skill yang ketiga sekarang Jadi passive skill yang ketiga dari hero ini adalah Mempunyinkan teman-teman Terlepas dari efek Control ya Atau efek stun dan slow Jadi teman-teman Jika terlepas dari efek stun dan slow Akan mendapatkan buff speed juga Jadi teman-teman bisa kabur saat Mendapatkan buff speed itu ya Kepan yang diperlukan untuk membuka passive skill ini adalah Rifle A6 Yang B bintang 4 Disini yang biru Dan assault grenade launcher Dan assault grenade launcher bintang 4 Teman-teman Kebetulan saya gak punya ya Assault grenade launcher nya Oke dan terakhir kita masuk ke passive skill yang terakhir dari hero ini ya Yaitu passive skill yang keempat Jadi passive skill keempat ini adalah buff untuk senjata ya Untuk membuka passive skill yang keempat ini teman-teman memerlukan L7 yang bintang 4 dan plasma trower yang bintang 3 ya Oke tanpa basa-basi lagi kita langsung coba di story dulu ya Oke kita sudah di story nya teman-teman Jadi ini penampakan hero nya ya Di belakang hero itu ada payung Jadi hero ini membawa payung teman-teman Oke langsung aja kita coba skill satunya Nah itu dia Dia akan mengeluarkan bunga ya Jadi bunga itu bisa mantul Jadi setiap bunga itu mantul akan menambah stack ya Jadi stack ini fungsinya adalah Untuk menambah munceratan dari kelopak bunga ya Dari hero ini Oke kita langsung aja Terus Jadi bunganya mantul-mantul gitu ya Kita coba skill 2 nya sekarang Jadi dia akan melempar payung dan membuat area Jadi saat teman-teman berada di area payung ini Akan menambahkan shield dan menambahkan speed ya Jadi speed kita up dan defense kita naik Seperti itu Bagus banget sih Ini kalau dipakai di underwater sih bagus ya Karena ini adalah hero support teman-teman Jadi di underwater bagusnya Satu carry atau satu core Satu attacker dan ini udah cukup bagus ya Jadi bisa melindungi attacker kita Jadi lansebin yang B satu dan hero ini satu Cukup bagus kayaknya di underwater ya Oke kita akan Oke sekarang saya akan coba hero ini di duo classic ya Oke kita sudah di in-game nya Jadi ini saya coba di duo classic sekarang ya Stage 10 berapa ya Lupas ya Stage nya Oke jadi teman kita memakai cd dan saya memakai jean tentunya Oke ini dia Teman kita akan mendapatkan buff juga ya Kalau teman-teman lihat tadi Kalau teman kita berada di area payung Teman kita akan mendapatkan buff shield dan buff speed juga ya Jadi hero ini bagus banget sih teman-teman Untuk di stage-stage kayak duo classic ya Yang perlu darah tepel gitu Bagus banget sih di duo classic menurut saya Karena akan memperpanjang hidup dari attacker kita ya Tapi sayangnya attackernya jadi satu sih Oke Kita masuk ke stage selanjutnya Oke kita sudah di stage selanjutnya Ini kayaknya langsung boss deh Oh iya bener ya Ini adalah boss Ya kita mengeluarkan skill 2 dulu Oke kita sudah menang ya Jadi menurut saya sih emang bagus ya Dipakai di duo-duo gini teman-teman Terutama nanti kalau dipakai di city of ashes Kayaknya bagus banget sih hero ini menurut saya Oke sekarang saya akan coba hero ini di sini ya Satu versus satu teman-teman Jadi kita pilih dulu heronya Mana dia Jin Jin mana kamu Jin 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 Oke ini dia ya Kita langsung aja masuk ke inginnya Oke kita sudah di inginnya ya Jadi saya akan coba ini hero di satu versus satu Sebenarnya hero ini tidak terlalu bagus di pipi teman-teman Saya akan mencobanya aja ya Oke itu dia ada efek selanjutnya tadi ya Berberapa detik Jadi musuh tidak akan bisa mengeluarkan skill kalau ada efek selanjutnya Oke Tapi saya rasa hero ini bagus di 3 versus 3 juga ya Kayaknya bagus di 3 versus 3 juga deh Karena bisa memberi efek shield ya Saat tarung-tarung crowd gitu Ini barges ramai bener ya Skillnya ramai bener Dia buat robot gitu soalnya Itu dia kena slow dan silent ya Jika berada di area payung Aduh Robotnya jengkirin banget sih ini Si barges ya Oke dikit lagi Bro dikit lagi Dikit lagi Astaga Oke kita lagi dikit aja mati deh ini tuh musuhnya Oke kita menang ya Jadi kayaknya lawan bot deh Kayaknya lawan bot itu ya Tapi gak apa-apa lah Cuma nyoba jin aja ya Oke jadi itu dia Hero jin ya Hero yang akan keluar di Garena Setelah update akan ada di list hero Untuk hero ini ya Jadi menurut saya hero ini bagus di duo ya Di duo klasik dan di duo underwater Bagus banget sih untuk hero ini Dan nanti kalau ada city of ashes Atau the next level underwater Hero ini juga bagus ya Karena bisa men-support Teman-teman kita yang lain Dan selain itu Hero ini bagus di 3 vs 3 kayaknya deh Karena bisa memberi support ya Atau memberi buff shield dan speed ke teman kita Jadi menurut saya bagus sih Di 3 vs 3 Kalau teman-teman nanya Worth it atau enggak Hero ini untuk beli Saya rasa worth it Karena bisa menunjang teman-teman Di duo klasik ya Dan di duo underwater ya Jadi teman-teman yang minta gendong Ke sultan-sultan Atau ke teman-teman yang sudah Powernya di atas Mungkin teman-teman bisa Maka hero ini ya Oke jadi segitu dulu video saya kali ini Kalau teman-teman suka dengan video ini Silahkan like, subscribe Kalau kalian suka dengan channel ini Dan komen di bawah Kalau kalian punya kritik dan saran Di channel ini Dan jangan lupa juga Subscribe channel teman saya Rizky Ramadhani Di sana teman-teman bisa Belajar lebih dalam Mengenai Contra return ini Jadi linknya akan saya taruh di deskripsi ya Oke jadi Saya Agus Cho Sampai jumpa lagi di next video Bye-bye